Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar bersama untuk Membuat pipa kotak seperti ini Yang aslinya adalah Lingkaran seperti ini Jadi ini akan kita pakai untuk saklar sentuh yang kemarin kita rangkai Untuk bahan Yang pasti adalah pipa 1 in Usahakan untuk merek yang biasa saja agar tidak terlalu tebal Jadi nanti mudah dibentuk saat dipanaskan Kemudian setelah itu adalah Gergaji besi Gunting Atau cutter juga bisa Kemudian solder Kayu Yang kita bentuk persegi 4 seperti ini Dengan ujung yang lebih kecil Jadi Seperti ini Dan itu untuk ukuran kita pakai patokan relaynya Jadi kurang lebih sama dengan relay Untuk panjang dan lebarnya seperti ini Jadi teman-teman bisa buat dari bahan kayu Untuk ini Ini saya lapisin dengan sanpolak Karena Ukuran kemarin terlalu kecil Jadi saya kasih sanpolak Kemudian saya haluskan lagi Tetapi teman-teman bisa langsung membuat Yang penting Ukurannya kurang lebih Sama dengan relay Seperti ini Kemudian selanjutnya adalah Bisa menggunakan penggaris Atau untuk Alat ukur Nanti kita pakai untuk Mengukur panjangnya Pipa yang akan kita potong Jadi kita potong Kurang lebih 5 cm Seperti ini Jadi kalau relay Semakin Sedikit renggangannya Nanti akan semakin menghemat Untuk tutupnya Jadi kalau teman-teman menggunakan sanpolak Ataupun Menggunakan plastik steel Atau yang lain Jadi Semakin Sedikit rongganya Nanti untuk nutupnya Juga bahannya semakin sedikit Jadi kalau semakin tinggi Misalnya segini Nanti Untuk tutupnya Juga akan menggunakan Sanpolak Yang lebih banyak Untuk langkah pertama Teman-teman bisa Siapkan pipanya Pipa panjang Kita bisa menandai dengan Tiap 5 cm Jadi tiap 5 cm Kita Tandai Kemudian nanti kita potong Dengan Gergaji besi Atau Bisa juga menggunakan Kayu seperti ini Yang telah kita Modifikasi Jadi ini adalah Balok Sebenarnya Kemudian ini Kayu reng Kita butuh 2 kayu reng Ini karena Saya kemarin punya Ukurannya Pendek Jadi Ini tidak rata Teman-teman bisa membuatnya Yang panjangnya rata Kemudian kita ukur Untuk ukuran tengah ini Ini kurang lebih Sama Atau untuk pipanya Bisa masuk Kesini Jadi untuk pipa Pipa yang satu ini Bisa masuk Atau pres Kesini Kemudian disini Jarak antara Ujung Ini kita kasih Tutup Atau kita kasih Papan Dan rongga ini Ini teman-teman Bisa atur panjangnya Misalnya teman-teman Ingin membuat 5 cm Ini jaraknya Berarti 5 cm Jadi nanti Kalau kita Potong Akan seperti ini Jadi kita Tidak perlu Mengasih tanda Tiap 5 cm Kita tinggal Dorong saja Seperti ini Berarti ini Sudah terukur 5 cm Dari Ujung pipa Ke ujung Reng yang sini Jadi ini Kita tinggal Potong Seperti ini Pakai gergaji Ataupun Pakai yang lain Ini kita Sudah dapat Ukuran 5 cm Kemudian Selanjutnya Kita bisa Dorong lagi Seperti ini Kemudian Kita potong Lagi Jadi ukurannya Akan rata Terus Jadi kita Tidak perlu Mengasih tanda Tiap 5 cm Itu tadi Setelah Proses Seperti ini Maka Langkah selanjutnya Adalah Pembersihan Dibersihkan Yang dalam sini Yang bekas Gergajian Tadi Bisa dengan Cutter Ataupun Gunting Terserah Jadi luar Dalam Dibersihkan Seperti ini Ini sudah Kita bersihkan Sudah jadi Ini yang Belum Dibersihkan Setelah Proses ini Kita tinggal Membentuk Menjadi Kotak Kita pakai Kayu Tadi Seperti ini Seperti ini Jadi kita Masukkan Yang di depan Ini Ini bisa Masuk Tetapi Yang sini Ini tidak Bisa Karena Yang ini Bentuknya Seperti ini Jadi Ini tidak Masuk Jadi Mulai dari Sini Ini sudah Tidak Masuk Nanti Terbentuknya Di sini Kita juga Perlu Kain Kain Apa saja Bisa Handuk Atau Apa saja Yang penting Lembut Kemudian Kita akan Lakukan Proses Pembakarannya Kita Memerlukan Kompor Kita Hidupkan Dulu Kompornya Setelah itu Kita Panggang Di atasnya Tetapi Jangan terlalu Dekat Seperti ini Kita Putar-putar Kalau Sekiranya Telah Panas Maka Kita Dorong Seperti ini Menuju Ke Yang Ukuran Dari Relay Tadi Jadi Ini sudah Berbentuk Segi Empat Setelah Terbentuk Seperti ini Segera Kita Lepas Maka Bentuknya Sudah Menjadi Kotak Dan Kita Uji Dengan Relay Jadi Seperti ini Ini sudah Jadi Kita Lakukan Pada Yang Lain Seterusnya Kita Panggang Masih Sama Caranya Seperti Tadi Yang Penting Kira-kira Sudah Bisa Kita Geser Seperti ini Dan Kita Lepas Ya Ini untuk Proses Dari Lingkaran Kekotak Sudah Selesai Langkah Selanjutnya Adalah Memberi Lobang Untuk Membuat Lobang Seperti ini Kita Perlu Mengukur Kira-kira Nanti Bisa Kita Susun Jadi Seperti ini Yang Bawah Kasih Selah Selah Kemudian Untuk Yang Atas Juga Kita Kasih Selah Atau Rongga Kemudian Tempat Untuk Melobang Adalah Kurang Lebih Di Rata Yang Ini Jadi Rata Disini Kalau Kalau Teman-Teman Menggunakan Bor Bisa Menggunakan Bor Tetapi Saya Biasanya Memakai Solder Tetapi Kalau Solder Usahakan Bukan Solder Yang Utama Atau Yang Sering Dipakai Karena Matanya Biasanya Kalau Perawatannya Kurang Akan Mudah Rusak Kemudian Kita Buat Lubang Seperti Ini Dan Kita Rapikan Ini Sudah Jadi Jadi Kalau Kita Masukkan Relainya Akan Seperti Ini Jadi Masih Ada Tempat Untuk Nutup Kemudian Atasnya Masih Ada Tempat Untuk Transistor Dan Resistor Setelah Kabel Dan Lobang Nanti Tempat Keluar Kabel Di Sini Sepertinya Sekian Dulu Teman Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Ada Manfaat Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam Tidak 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 Tidak